Halo Mansifers, jumpa lagi di Mansi Club TV Di tahun 2023 ini ternyata banyak pertebaran printer baru yang diluncurkan oleh masing-masing pabrikan tak terkecuali oleh brand Canon yang juga terkenal cukup mumpuni di lini percetakan Pada bulan Maret 2023 yang lalu, Canon Indonesia resmi memperkenalkan 3 tipe printer Ink Tank J-series terbaru mereka yaitu Canon PIXMA Ink Efficient G1730, G2730, dan terakhir G3730 Ketiga printer ini diklaim memberikan penawaran tinta yang lebih ekonomis dan harga yang lebih terjangkau Lalu, seperti apa wujud dan kemampuan ketiga printer ini? Mari kita ulas bersama di Mansi Review kali ini Peluncurkan 3 printer Ink Tank sekaligus ke pasaran dengan persaikan yang cukup ketat ini Canon G1730, G2730, dan G3730 mencoba menyasar kebutuhan cetak dengan volume kecil hingga sedang Memiliki kesamaan di spesifikasi cetaknya, para konsumen diberi kebebasan untuk memilih mana dari ketiga printer ini yang paling sesuai dengan kebutuhannya Bagi yang membutuhkan fungsi cetak saja, maka seri G1730 pilihannya Namun, bila kebutuhannya lebih tinggi seperti scan dan copy maka pilihlah seri G2730 atau seri G3730 yang sudah mendukung koneksi wifi Lalu, apa yang akan kita dapatkan dalam paket pembelian? Dalam paket pembelian, masing-masing printer memiliki kelengkapan yang sama seperti biasa Ada buku petunjuk dan garansi, perkabelan, dan satu set tinta CMYK Nah, khusus ketiga seri printer ini, tinta yang dibawa sebagai starter merupakan tinta berukuran small Tinta berkode GI71S memiliki kapasitas isi 40ml untuk warna cyan, magetta, dan yellow dan 70ml untuk versi warna hitamnya Jadi, jangan heran saat kita mengisi tinta, tangki tinta pada ketiga printer ini hanya terisi setengahnya saja Kenapa demikian? Ya, karena kapasitas tangki tinta dari ketiga printer ini lebih dari itu atau sesuai dengan kapasitas tinta tipe standarnya 135ml untuk warna hitam dan masing-masing 70ml untuk warna lainnya Seperti yang sudah kami sebutkan di awal, kehadiran tinta small untuk bundling ketiga printer ini bertujuan untuk menekan harga jual printer ink tank cannon agar lebih terjangkau untuk para penggunanya Pengaruh lain dari tinta tipe small ada di jumlah patch yield yang lebih rendah Baik seri G1730, G2730, dan G3730 hanya mampu mencetak hingga 3.100 halaman hitam dan 4.400 halaman warna Lain halnya, bila kita isi menggunakan tinta tipe standar, patch yield dari ketiga printer ini bisa terdokrak naik hingga hampir 2 kali lipatnya menjadi 6.000 halaman hitam dan 7.700 halaman warna Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita juga harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk menembus tinta ukuran standarnya Dengan harga tinta small berkisar antara Rp90.000 hingga Rp100.000 per warnanya, maka tentu saja harga tinta ukuran standar berada di atas itu Nah, ada solusi hemat bagaimana mengatasi biaya konsumable yang mahal tersebut? Makanya, simak video ini sampai habis untuk temukan jawabannya Selanjutnya, kita bahas soal desain dari ketiga printer Canon G1730, G2730, dan G3730 mengandut bentuk desain yang serupa Bentuk kotak warna hitam dengan bagian tengah untuk kontrol panel Tanggi tinta yang menyatu di bodi dengan blok warna terpisah Bagi output di bawah kontrol panel dan bagi input di bagian belakang Serta tambahan scanner flatbed untuk seri G2730 dan G3730 di bagian atasnya Di kontrol panel, kita dapati tombol power di sisi kiri Lalu lampu indikator ukuran kertas Tombol pilihan kertas, tombol OK, tombol copy hitam atau warna pada seri G2730 dan G3730 Serta tombol stop dan lampu alarm penanda error Khusus seri G3730, ada tambahan lampu indikator wireless connect dan sambungan wifi Selanjutnya, kita masuk ke kemampuan cetaknya Ketiga printer ini memiliki kecepatan cetak hingga 11 RPM mono dan 6 RPM color Dengan resolusi cetak maksimalnya di 4800 x 1200 dpi Menurut data spesifikasi, ketiga printer memiliki waktu cetak pertamanya di 9 detik untuk cetak mono Dan 14 detik untuk cetak berwarna Sedangkan untuk mencetak foto berukuran 4 x 6 inci, ketiga printer membutuhkan waktu sekitar 45 detik Lanjut ke bagian penanganan kertasnya Bagi input ketiga printer, mampu menampung hingga 100 lembar kertas bergramasi 64 GSM Atau 20 lembar kertas foto berukuran 4 x 6 inci Sedangkan ukuran dan jenis media yang bisa ditangani bisa masih persaksikan di scene berikut ini Beralih ke fungsi scan dan copy untuk seri G2730 dan G3730 Kedua printer memiliki scanner flatbed bersensor tipe CIS dengan resolusi optik 600 x 1200 dpi Lebar area scan maksimumnya berada di 216 x 297 mm alias setara kertas A4 atau letter Kedua printer mampu mengkopi warna dalam waktu 23 detik dengan kecepatan copy 2,7 rpm Ukuran dokumen yang mampu dikopi juga setara lebar area scannernya, yaitu A4 atau letter Canon seri G3730 adalah satu-satunya printer yang memiliki koneksi wifi di antara saudaranya ini Kemampuan wifi yang diusungnya tidak jauh berbeda dengan printer dengan fitur yang serupa Mendukung pencetakan secara mobile melalui smartphone, tablet, laptop, hingga penyimpanan cloud Dengan berbagai macam aplikasi seperti Canon Printing Jet Selfie, Mopria, Apple Airprint, dan lain sebagainya Seperti halnya Canon G seri terbaru, kita bisa mengganti maintenance cartridge sendiri bila sudah penuh Caranya dengan mengakses bagian belakang printer, membuka penguncinya, dan ganti saja seperti biasa Untuk soal garansinya, Canon Indonesia menjamin ketiga printer ini dengan garansi yang cukup panjang hingga 2 tahun Plus 1 tahun tambahan lagi dengan melakukan registrasi secara online Cakupan garansinya mulai dari servis dan suku cadang, termasuk juga print head yang digunakan oleh ketiga printer ini Dan untuk Mangsi First yang khususnya berada di Solo Raya dan sekitarnya Kalian tidak usah bingung-bingung untuk klaim garansi atau mau sekedar cek dan servis soal printer Canon Karena kami, Mangsi Printer Store juga merupakan salah satu autores service center Canon yang terpercaya Canon Pixma Ink Efficient G1730, G2730, dan G3730 merupakan printer ink tank terbaru besetan Canon Yang mengusung tinta yang lebih ekonomis dengan harga yang lebih terjangkau Ketiga printer ini menyasar kebutuhan rumahan dengan volume mencetak yang tidak terlampau tinggi Seperti mencetak tugas sekolah atau kuliah dan keperluan bisnis UMKM sesuai dengan porsinya Dari tadi kita membahas soal harga printer yang katanya lebih terjangkau Tapi sebenarnya, seberapa banyak dana yang kita harus siapkan untuk menembus ketiga printer ini? Mangsi First bisa mendapatkan Canon G1730 dengan harga Rp 1,8 jutaan Lalu, seri G2730 dengan harga Rp 2,8 jutaan Dan terakhir, seri G3730 dengan harga Rp 2,6 jutaan di Mangsi Group Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, kami, Mangsi Group, punya solusi untuk mengatasi biaya konsumable yang mahal Dan Mangsi First bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi Solusinya yaitu gunakanlah tinta Elkasa 4 Canon ini Tinta Elkasa 4 Canon dengan isi hingga 100ml untuk hasil cetak dengan volume yang lebih tinggi Dan tanpa mengurangi kualitas cetaknya Dengan model mulut botol universal, mengisi ulang tinta menjadi mudah dan bebas pelepotan Harganya pun jauh lebih terjangkau Tinta ini sudah tersedia di Mangsi Printer Store terdekat Atau bisa dibeli secara online di marketplace kesayangan kalian Seperti biasa, untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut Silakan hubungi kami di nomor berikut Atau bisa cek link yang ada di kolom deskripsi Sekian dulu video kali ini Bagi yang punya ide menarik atau pertanyaan seputar printer maupun dunia percetakan secara umum Silakan tulis saja di kolom komentar Bagi Mangsi Vers yang baru nonton video ini dan belum subscribe Silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan update bila kami upload video terbaru Lalu silakan share juga video ini ke semuanya bila info yang kami berikan ini bermanfaat Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami di Instagram Atmansi Printer, Facebook Atmansi Group, dan TikTok Atmansi Group Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya